Halo para tetua, para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas Udah siapkan cutungan perjalanan dari Mang Oyan Gue hilang, gue usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan makhluk kuat dari Taishu Pria kuat dari Taishu pada saat ini tidak ingin lagi banyak membuang terlalu banyak waktu dengan Xiaoyan Bagaimanapun rencananya adalah untuk mencapai lantai ke sembilan Jika ia terlambat maka ia benar-benar akan dimarahi oleh yang lainnya Pada saat ini ia tidak tahu bahwa Xiaoyan ternyata adalah orang yang mereka cari Sosoknya pada saat ini tiba-tiba melangkah ke kehampaan dan segera melesat ke arah Xiaoyan Ujung tombaknya seketika bergetar begitu dilesatkan menuju ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan adanya tekanan yang kuat di tubuh Xiaoyan Orang kuat dari Taishu juga percaya bahwa Xiaoyan akan terpengaruh oleh kekuatan lesatan tombak miliknya Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya Melihat sosok dengan cahaya merah yang pada saat ini bergegas ke arah Xiaoyan Xiaoyan menyadari bahwa sepertinya tombak ini benar-benar akan bisa menembus tubuh Xiaoyan Dan menghancurkan Xiaoyan berkeping-keping Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak ada indikasi untuk mundur sama sekali Xiaoyan segera mengangkat pedang berat misterius miliknya Bagaimanapun pedang berat misterius ini adalah pedang yang selalu mendukung Xiaoyan Kekerasannya tidak perlu lagi diragukan Kepadatannya benar-benar sangat padat dan sepertinya tidak akan kalah jika berhadapan dengan tombak tersebut Xiaoyan pada akhirnya tanpa basa basi segera melambaikan pedang berat misterius Dan keduanya kembali bertabrakan Sayap dewa bela diri juga muncul di belakang Xiaoyan Dan kedua sosok pada saat ini sama-sama bergerak dengan cepat di udara Banyak benturan pada saat ini kembali terjadi ketika kedua belah pihak sama-sama saling menyerang Kedua sosok bertabrakan dengan ganas dan fluktuasi yang hebat melanda sekitar Namun sesaat kemudian salah seorang di antara mereka terlihat mundur dan sosok ini adalah Xiaoyan Aura kuat dari Taishu ini tampaknya benar-benar telah menguasai Xiaoyan di dalam pertempuran Meskipun Xiaoyan memiliki tubuh keabadian dari klon dewa asli bintang 3 Xiaoyan pada saat ini tampak kesulitan menghadapi orang kuat Taishu yang mendekati langkah ke-6 keabadian Sementara itu di sisi lain si pria pada saat ini tersenyum dan segera meledek ke arah Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa sungguh sangat menakjubkan karena Xiaoyan bisa bertahan sampai sekarang Hal ini juga memberinya pemahaman baru mengenai tubuh keabadian Kemudian tampaknya rumor itu memang benar dimana tubuh keabadian memang bisa menyapu bersih orang-orang kuat di level yang sama Namun sayang sekali kekuatan Xiaoyan tampaknya sedikit lebih lemah Setelah ia menghabisi Xiaoyan maka ia ingin melihat apakah ia bisa menyerap kekuatan tubuh keabadian itu Begitu selesai berbicara kekuatan keabadian kembali mengalir perlahan sebelum akhirnya dituangkan ke dalam tombak Pria itu pun seketika kembali berteriak ketika mengeluarkan tenik mata iblis Kekuatan keabadian mengalir menuju ke arah tombak sebelum akhirnya sebuah bola mata berwarna ungu kehitaman mengembun di bagian atas ujung tombak Begitu bola mata ini muncul semua kekuatan keabadian ditombak juga langsung berkumpul Bola mata ini pada akhirnya segera melesatkan cahaya yang setebal lengan yang dilesatkan ke arah Xiaoyan Di bawah sinar ini seluruh kehampaan di sekitar bergetar dan kabut abu-abu pada saat ini tersebar Melihat pemandangan ini Xiaoyan pada saat ini berkata dengan serius bahwa Xiaoyan baik-baik saja Kalimat ini ditujukan kepada permaisuri yang pada saat sebelumnya berniat untuk membantu Xiaoyan di samping Melihat Xiaoyan yang masih ingin berjuang, permaisuri pada saat ini hanya tersenyum sedikit Sementara itu Xiaoyan pada saat ini seluruh tubuhnya benar-benar langsung terbungkus oleh berkas cahaya ungu kehitaman Cahaya ini seketika berubah menjadi bola yang benar-benar menyelimuti tubuh Xiaoyan Melihat pemandangan ini, orang kuat dari Taiksu pada saat ini segera kembali menarik tombaknya Ia berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisik Xiaoyan Mustahil baginya untuk bisa menahan serangan ini Sesaat kemudian bola cahaya ungu yang tampak dapat menghancurkan apapun mulai menyusut Bola ini menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat sebelum akhirnya ledakan seketika terjadi Bola cahaya ungu kehitaman meledak dengan ganas dan energi kekerasan melonjak ke segala arah Tubuh pria kuat dari Taiksu juga pada saat ini sedikit terguncang oleh efek dari ledakan Namun yang paling mengejutkan lagi adalah bahwa ia melihat ada sesosok tubuh yang pada saat ini perlahan berdiri Pria kuat dari Taiksu pada saat ini menyibitkan matanya dan tubuhnya sedikit gemetar Ia benar-benar tidak percaya bahwa Xiaoyan pada saat ini tampaknya masih sehat walafiat Namun begitu ia memperhatikan sosok Xiaoyan yang semakin jelas diantara kabut sosoknya pada saat ini melotot Sosok yang muncul di bidang penglihatannya pada saat ini benar-benar sama persis dengan dirinya Sosok ini terlihat ramping dengan ditutupi armor berwarna merah Ia juga melihat angka yang pada saat ini tertulis dari lengan sosok tersebut Angka 893 benar-benar membuat pria kuat dari Taiksu kembali tercengang Sosoknya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah void god armor dan apakah ia adalah 893 Pria kuat dari Taiksu pada saat ini benar-benar terkejut dan reaksi pertamanya bukanlah bahwa armor ini dituri oleh orang lain Si pria pada saat ini tampak berfikir bahwa 893 telah mengkhianatinya dan ia pada saat ini sedang bersyandak Hal itu dikarenakan menurut pemahaman dari pria kuat Taiksu Tidak mungkin bagi orang lain selain dari Taiksu bisa mengendalikan void god armor Hanya orang-orang dari Taiksu lah yang bisa mengendalikan void god armor dan jika tidak maka orang yang dengan paksa mengendalikannya akan terkena sarangan balik Sosoknya pada saat ini memiliki spekulasi di dalam benaknya tetapi ia masih belum dapat menemukan jawaban apapun Sementara itu sosok yang persis sama dengannya di ujung kejauhan meraung ke arah si pria Si pria bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat meletus dari tubuh sosok tersebut Tidak ada senjata dan sosok yang melesat terlihat sedang melesatkan tinjuknya ke arah si pria Pria itu pun seketika menggertakan giginya dan sosoknya tidak berani melalaikan serangan ini Si pria pada akhirnya segera melesatkan tombak miliknya dan kedua belah pihak kembali berbenturan Tinjuk dan tombak saling beraduk dan kekuatan yang kuat pada saat ini segera meledak Kedua kekuatan yang sangat kuat pada saat ini benar-benar bertabrakan dengan sengit Setelah jedak beberapa saat salah seorang di antara mereka langsung terguncang dan mundur Sosok ini adalah pria yang memegang tombak dan sosoknya terlihat benar-benar terkejut Begitu sosoknya terlempar mundur ia juga berteriak ketika bertanya apakah 893 ingin memberontak Si pria pada saat ini tampaknya masih belum menemukan alasan mengapa Void God Armor tiba-tiba muncul di sini Barulah pada saat ini si pria merasa curiga jika armor ini telah dicuri oleh orang lain Namun si pria segera membantah hal tersebut Si pria lanjut bergumam bahwa hal ini benar-benar tidak mungkin Ada segel sihir rahasia pada Void God Armor dan tidak akan ada yang bisa memecahkannya di dunia ini Jika itu bukan orang dari Taiksu bagaimana mungkin ia bisa mengendalikan Void God Armor Si pria pada saat ini terdiam sementara Xiaoyan di kejauhan yang diselimuti oleh Void God Armor segera kembali melesat Xiaoyan pada saat sebelumnya memutuskan untuk bergabung dengan klon Taiksu demi berhadapan dengan si pria Xiaoyan pada saat ini kembali melesatkan tinjunya dan melihat hal ini si pria mengerutkan kening Si pria lanjut melambaikan tombaknya dan pada saat ini kedua belah pihak kembali bertempur Di tengah-tengah pertempuran ini si pria kembali tertegun karena ia bisa merasakan bahwa sosok dihadapannya terus-menerus menggunakan tinju miliknya Teknik tinju ini juga persis sama dengan teknik tinju yang sebelumnya digunakan oleh Xiaoyan di dalam pertempuran Ia pada akhirnya benar-benar menyimpulkan bahwa orang yang mengendalikan Void God Armor ini adalah Xiaoyan Jika begitu permasalahannya maka pada saat sebelumnya serangan dari mata iblis miliknya tidak benar-benar menghancurkan Xiaoyan Si pria pun seketika bertanya kepada Xiaoyan siapakah sosok Xiaoyan Mengapa ia bisa mengendalikan Void God Armor? Xiaoyan pada saat ini tidak berbicara karena Xiaoyan benar-benar harus fokus dalam pertempuran Bagaimanapun kekuatan Xiaoyan tidak akan bisa mendukung penggabungan dua klon untuk waktu yang lama Namun beruntung dengan kekuatan dari Void God Armor ini sepertinya Xiaoyan akan memiliki cukup waktu Kekuatan dari Void God Armor ini benar-benar di luar nurul Xiaoyan Xiaoyan tidak perlu dengan sengaja mengendalikannya dan Void God Armor ini benar-benar langsung beradaptasi dengan tubuh Xiaoyan Selama pemikiran Xiaoyan bergerak maka Void God Armor benar-benar akan menuruti perintah Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera kembali melesatkan tinjuk kara si pria Si pria juga pada saat ini menggertakan giginya lagi ketika melihat Xiaoyan yang menyerang Benturan di antara kedua belah pihak pada saat ini terjadi dengan si pria yang benar-benar dipukul mundur oleh Xiaoyan Sosoknya berulang kali dipukuli oleh Xiaoyan dan sosoknya berteriak Sepertinya Xiaoyan adalah orang yang telah menghabisi 893 dan 927 Ia awalnya berpikir akan sangat sulit untuk menemukan orang yang menghabisi mereka Tetapi ia tidak menyangka bahwa hal ini akan segera ditemukan Jika begitu permasalahannya maka hal ini benar-benar akan mempersingkat banyak permasalahan Selain itu ia juga ingin memberitahu Xiaoyan bahwa bukan begitu cara menggunakan Void God Armor Biarkan ia menunjukkan kepada Xiaoyan apakah sebenarnya Void God Armor itu Ia pada saat ini ingin menghukum Xiaoyan yang telah menodai Void God Armor dari Taiksu Begitu selesai berbicara si pria tampak berubah menjadi semakin serius Sosoknya mengangkat telapak tangan dan setetes esensi darah emas muncul di telapak tangannya Begitu melihat setetes esensi darah emas ini pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut Aura familiar ini berasal dari setetes esensi darah dari diwa asli Xiaoyan menggertakkan giginya sementara si pria pada saat ini segera berteriak bahwa ia juga bisa memiliki tubuh keabadian Saat berikutnya Void God Armor di telapak tangannya segera menyerap cairan berwarna emas Sesaat kemudian kekuatan ki dan darah yang kuat benar-benar meledak di tubuh si pria Di dalam Void God Armor berwarna merah darah samar-samar si pria pada saat ini benar-benar memiliki kekuatan fisik yang kuat Xiaoyan juga bisa merasakan kekuatan tersebut dan Xiaoyan pada saat ini mendecakan lidah Xiaoyan merasa sangat luar binasa setelah melihat bahwa Void God Armor benar-benar bisa menelan esensi darah untuk meningkatkan kekuatannya Terlebih lagi esensi darah ini juga merupakan esensi darah dari dewa asli dan kekuatannya tidak perlu lagi diragukan Sementara itu si pria segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan sudah cukup menyerang dan sekarang adalah giliran si pria Begitu selesai berbicara sosoknya tiba-tiba melesat dan kekuatannya kembali dilonjakan Si pria pada saat ini melesat dengan kecepatan yang semakin cepat Tampaknya si pria juga benar-benar yakin dengan kekuatannya ini dan sosoknya segera mengepalkan kelima jarinya Si pria pada saat ini benar-benar membombardir sosok Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya dan Xiaoyan hanya bisa dengan paksa menerima semua serangan dari si pria Dua sosok pada saat ini kembali bertabrakan dengan sengit dengan kecepatan gilat Sosok ini terlihat sama dan keduanya pada saat ini benar-benar melonjakan energi yang sangat kuat Di area di sekitar selain dari Yu Xiao yang ragu-ragu untuk pergi pada saat ini Ada juga permaisuri yang memegang kelinci Bing Yun serta beberapa sosok lainnya Ini adalah jalur di lantai ke-7 menuju ke lantai ke-8 dan banyak sosok yang pada saat ini telah hadir Sosok-sosok ini juga langsung memusatkan pandangan mereka pada dua sosok yang beradu di udara Riak akibat tabrakan keduanya membuat ekspresi banyak sosok berubah drastis Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini benar-benar terus-menerus dibukul mundur Si pria juga pada saat ini tertawa dan lanjut berkata bahwa tidak peduli metode apa yang digunakan oleh Xiaoyan Untuk mengendalikan Void God Armor Ia akan membawanya kembali dan membuat hidup Xiaoyan terasa lebih buruk daripada kematian Si pria kembali mencurahkan kekuatan terkuatnya dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar kewalahan Meskipun Void God Armor memberikan pertahanan yang kuat tetapi dengan kekuatan pukulan dari si pria Tubuh Xiaoyan pada saat ini masih terasa bengkok di dalam armor Meskipun kecepatan pemulihan Xiaoyan sangat cepat tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar kewalahan Xiaoyan terus-menerus menahan pukulan dari orang kuat Taishu Berkali-kali Xiaoyan dijatuhkan dan banyak tulang di tubuh Xiaoyan benar-benar patah Semuanya kembali ke posisi semula dengan sangat cepat dan Xiaoyan terus-menerus melakukan pertempuran yang putus asa ini Meskipun Xiaoyan dikalahkan terus-menerus tetapi tinju Xiaoyan masih terus-menerus dilemparkan untuk berhadapan dengan si pria Pria kuat dari Taishu juga pada saat ini menggeretakan gigi karena ia menyadari akan sangat sulit baginya untuk bisa menghabisi Xiaoyan Kekuatan pertahanan dari Void God Armor sangat mencengangkan dan si pria tentu mengetahui hal itu Si pria pada akhirnya menggeretakan giginya dan sosoknya pada saat ini meningkatkan kembali kekuatannya Begitu si pria menghantam Xiaoyan dan membuat Xiaoyan melesat mundur Si pria tidak lagi menyerang Xiaoyan dan sosoknya pada saat ini sedikit teriam Si pria berniat untuk menggunakan gerakan pembunuhannya untuk langsung menghabisi Xiaoyan dalam waktu singkat Pria itu pun lanjut melempar kristal yang bersinar di hadapannya sebelum akhirnya kekuatan keabadian yang agung mulai melonjak Seluruh kristal meledak dengan kluktuasi yang mengesankan dan pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut Melihat pemandangan ini Xiaoyan tidak berniat hanya duduk santai menunggu kematian Xiaoyan mengangkat tangannya dan saat ini banyak api besar segera keluar dari armor Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tidak perlu khawatir untuk menghancurkan apapun yang berada di sekitar Xiaoyan pada akhirnya memadatkan Angry Buda Lotus Flame yang terdiri dari tiga jantung api Pembentukan ini berlangsung dalam waktu singkat dan gelombang keheningan pada saat ini segera meledak dari Angry Buda Lotus Flame Xiaoyan Sementara itu di ujung kejauhan kristal di hadapan pria kuat Taiksu juga tampaknya telah melonjakkan kekuatan penuh miliknya Bersamaan dengan hal tersebut pria dari Taiksu pun berteriak dengan marah ketika mengeluarkan teknik palu penghancur kehampaan Sosoknya segera melesatkan tangannya ke arah kristal sebelum akhirnya retakan segera muncul di kampaan Lengan pria itu pun dengan kuat lanjut segera menarik sesuatu keluar dari celah Bersamaan dengan hal tersebut sebuah palu kristal besar benar-benar ditarik keluar dari celah yang telah terrobek Gelombang yang tak terbayangkan meledak dari palu kristal Void God Armor milik si pria juga pada saat ini dengan cepat mulai memudar dan berubah menjadi cairan seperti sebelumnya Segera setelah itu armor ini pun segera melapisi palu kristal Tampaknya ini merupakan satu-satunya cara untuk bisa mengendalikan palu kristal yang baru saja dikeluarkan Namun hal ini juga benar-benar memperlihatkan kelemahan si pria di depan musuhnya Tetapi tampaknya si pria memiliki kepercayaan diri terhadap serangannya dan berpikir bahwa Xiaoyan kali ini akan dihancurkan Xiaoyan di kejauhan pada saat ini juga menyadari bahwa ada peluang dalam serangan Xiaoyan pada akhirnya segera menggerakkan formasi 24 gerbang dewa Formasi itu pun segera bersiap untuk kembali menyerang jiwa tetapi begitu Xiaoyan menggerakannya Pada saat ini gelombang kuat dari palu kristal benar-benar menghancurkan formasi Xiaoyan Xiaoyan pun menggertakan gigi dan saat berikutnya Xiaoyan tampaknya benar-benar tidak lagi diberi kesempatan Palu kristal pada saat ini benar-benar digerak dilesatkan menuju ke arah Xiaoyan Tekanan yang tak tertandingi dan kuat juga langsung menyelimuti Xiaoyan yang berada di bawah Palu raksasa ini belum terjatuh tetapi kekuatannya benar-benar sudah mulai terasa di tubuh Xiaoyan Si pria juga pada saat ini berteriak bahwa Xiaoyan pasti akan mokat di bawah palu penghancur kehampaan miliknya Bahkan dengan bantuan Void God Armor Xiaoyan pada saat ini akan tetap mokat Palu pada akhirnya segera dilesatkan menuju ke arah Xiaoyan dan pada saat yang bersamaan Xiaoyan segera melesatkan Angry Buddha Lotus Flame Dibandingkan dengan Angry Buddha Lotus Flame sebelumnya kali ini kekuatan penghancurnya jelas berbeda Pada saat ini Xiaoyan menggunakan kekuatan Void God Armor dan kekuatan keabadiannya benar-benar dituangkan ke dalam Angry Buddha Lotus Flame Hal ini pada akhirnya membuat Angry Buddha Lotus Flame Xiaoyan menjadi semakin kuat Teratai api segera melesat keluar dengan kecepatan yang sangat cepat Keduanya pada akhirnya bertemu di udara dan bertabrakan dengan keras Pada saat yang sama Xiaoyan juga mengeluarkan cangkang kura-kura yang telah dimodifikasi oleh Ding Yue Ketika kekuatan mengerikan ini bertabrakan, ledakan nyata pada saat ini seketika terjadi Begitu palu kristal raksasa menyentuh Angry Buddha Lotus Flame sosoknya pada saat ini seketika meledak secara langsung Kekuatan yang menakutkan juga pada saat ini segera tersebar dan para penonton yang berada di sekitar telah mundur ke kejauhan Mereka menyadari bahwa pertempuran ini telah mencapai pertempuran final Oleh karena itu tidak ada di antara mereka yang benar-benar ingin terlibat di dalam pertempuran Namun meskipun mereka telah mundur cukup jauh tetapi mereka masih terkena gelombang panas yang dasyat Beruntung gelombang panas ini tidak terlalu kuat dan tidak menimbulkan kerusakan bagi mereka Namun meskipun begitu ekspresi mereka pada saat ini berubah drastis Sebelum mereka bisa menyadari sesuatu vitalitas dan kekuatan keabadian seketika menuju ke pusat pertempuran Rupanya mereka semua pada saat ini telah terinfeksi oleh api keabadian milik Xiaoyan Vitalitas dan kekuatan keabadian mereka pada saat ini semuanya langsung tersapu ke arah Xiaoyan Api mengerikan di ujung kejauhan juga pada saat ini benar-benar melonjak seperti gelombang air laut Dalam sekejap mata banyak sosok yang terpengaruh oleh api keabadian pada saat ini merasakan sesak di dada masing-masing Satu kuk besar darah juga keluar dari mulut masing-masing dan mereka menatap ke arah lautan api dengan penuh ketakutan Lautan api yang bergulung ini terus berlanjut dalam waktu yang lama tanpa ada tanda-tanda akan menghilang Dalam sekejap seluruh lantai ketujuh benar-benar tenggelam ke dalam lautan api Suhu meningkat dengan tiba-tiba dan menyebar ke segala arah Melihat ke arah pusat gelombang panas api tempat disana benar-benar terlihat berantakan Nyala api sepertinya telah melelehkan sekitar Pada saat ini terlihat juga ada sosok yang dilindungi oleh Void God Armor dan sosoknya masih belum mokat Matanya pada saat ini terlihat tertuju ke bawah menatap ke arah sosok Xiaoyan sebelumnya berada Sosok ini merupakan pria kuat dari Taiksu dan sosoknya pada saat ini terlihat lemah Meskipun Void God Armor menahan kekuatan dari serangan Xiaoyan pada saat ini tampaknya si pria juga terluka Si pria menatap ke arah cangkang kura-kura yang pada saat ini terlihat hancur berkeping-keping Mata pria itu pun sedikit menyipit dan pada saat ini palu kristal di tangannya juga perlahan hancur Lapisan dari Void God Armor juga pada saat ini segera kembali mengembun di tubuh si pria Si pria pada saat ini terbatuk sebelum akhirnya berkata bahwa ia telah berbicara sebelumnya bahwa Xiaoyan akan mokat karena pukulan ini Si pria pada saat ini mengholak nafas sambil menatap ke arah tumpukan abu di kejauhan Namun sesaat kemudian si pria pada saat ini tiba-tiba merasakan adanya sesuatu yang aneh Tubuhnya tiba-tiba bergetar karena ia bisa melihat bahwa kekuatan hidup tubuhnya ditarik keluar dengan sendirinya Sesaat kemudian kekuatan hidup ini berkumpul menuju ke arah abu yang berterbangan di kejauhan Selain itu ia juga bahkan bisa melihat bahwa kekuatan hidup di sekitar berkumpul dari segala arah menuju ke arah kabut di kejauhan Sebuah suara juga perlahan keluar dari cangkang kura-kura yang telah berubah menjadi abu Suara tersebut berkata bahwa sepertinya si pria tidak bisa melakukan apa yang ia inginkan kepada Xiaoyan Ditumpukan cangkang kura-kura yang hancur sesosok tubuh pada saat ini perlahan muncul Si pria juga pada saat ini menatap ke arah sosok tersebut dengan gemetar Semua armor di tubuh Xiaoyan pada saat ini tampak telah terlihat hancur dan tubuh Xiaoyan juga benar-benar telah dihancurkan Xiaoyan tampak terlihat sangat menderita dengan tubuh yang berlumuran darah Xiaoyan terhuyung-huyung dan bahkan Xiaoyan kesulitan untuk berdiri Namun hal ini menunjukkan bahwa Xiaoyan masih belum kalah di dalam pertempuran Dengan mengumpulkan kekuatan hidup yang terus menerus dari sekitar Xiaoyan pada saat ini segera pulih dengan sangat cepat Pria kuat dari Taiksu pada saat ini benar-benar terkejut melihat pemandangan di hadapannya Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan masih belum mokat dan Xiaoyan pada saat ini masih bisa untuk bertempur Si pria tanpa sadar bergumam bagaimana mungkin ia bisa memblokir serangan si pria Xiaoyan seharusnya sudah mokat dan hal ini benar-benar tidak mungkin terjadi Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera sedikit tersenyum Xiaoyan segera membalikkan kata-kata si pria dengan berkata bahwa si pria sudah cukup menyerang dan sekarang adalah giliran Xiaoyan Xiaoyan seketika melesatkan pukulan yang begitu kuat dan Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatannya Void God Armor juga pada saat ini kembali melapisi tubuh Xiaoyan Meskipun Xiaoyan dalam kondisi yang buruk pada saat ini Tetapi kekuatan dari klon dewa asli selalu menopang kekuatan Xiaoyan Ditambah dengan Void God Armor, Xiaoyan pada saat ini sepertinya masih sanggup bertempur untuk beberapa ronde Sementara itu di sisi lain si pria dari Taiksu pada saat ini tampak benar-benar terlihat tercengang Sosoknya pada saat ini merasakan ada sesuatu yang buruk di dalam hatinya Pria kuat dari Taiksu pun segera menenderakan tubuhnya dan berencana untuk melarikan diri Sosoknya melesat menuju ke arah cahaya yang menghubungkan lantai 7 ke lantai 8 Sosoknya juga mengeluarkan botol kristal transparan yang langsung dilemparkan ke arah Xiaoyan Botol ini seketika meledak dan raungan kuat pada saat ini segera melesat ke arah Xiaoyan Xiaoyan pun segera memfokuskan pandangannya dan Xiaoyan lanjut mengeluarkan pedang berat misterius Begitu Xiaoyan hendak mengambil tindakan, sebuah suara segera datang dari belakang Xiaoyan Suara tersebut berkata agar tuan menyerahkan permasalahan ini kepadanya dan tuan bisa mengejar sosok tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit menoleh dan Xiaoyan melihat bahwa yang berbicara adalah Yu Xiao Xiaoyan pada saat ini memiliki tetapan serius dan tanpa banyak cincong Xiaoyan segera melesat dengan sayap dewa bela diri menyusur ke arah pria dari Taiksu Si pria yang merasa ketakutan juga pada saat ini kembali melonjakan banyak harta karun untuk menahan Xiaoyan Menyadari hal tersebut Xiaoyan menggertakan giginya dan mulai berteriak ke arah permaisuri Xiaoyan berkata agar Yuan Er meminjamkan Xiaoyan tali penyegel iblis Cahaya merah pada akhirnya tiba-tiba keluar dan segera melesat menuju ke arah si pria Sementara itu di kejauhan tubuh si pria pada saat ini telah setengah menembus cahaya Sosoknya hampir menghilang dan tampak mustahil bagi Xiaoyan untuk bisa menyusul si pria Si pria juga pada saat ini berteriak bahwa lain kali jika mereka bertemu maka ia akan menghabisi Xiaoyan Si pria lanjut tertawa dengan bahagia namun sesaat setelah ia berbicara ekspresinya tiba-tiba berubah Tali merah yang aneh pada saat ini langsung mengikat si pria seperti ular berbisa Tubuh si pria pada saat ini memang berhasil melarikan diri menuju ke lantai kedelapan Namun si pria pada saat ini benar-benar tidak bisa bergerak diikat oleh tali iblis Si pria pada saat ini menghelak nafas dan masih belum mengkhawatirkan mengenai tali iblis ini Si pria segera bergumam bahwa ia benar-benar beruntung bisa selamat Sesaat kemudian si pria segera menatap ke arah tali iblis yang pada saat ini mengikat tubuhnya Sosoknya lanjut berkata bahwa ia tahu tali iblis ini adalah harta spiritual Jika ia tidak ingin dihancurkan oleh si pria maka ia pada saat ini bisa mengikuti si pria pergi Si pria pada saat ini berharap tali iblis akan mendengarkan apa yang ia katakan dan mengikuti perintahnya Namun melihat tali iblis yang tidak melepaskan tubuhnya Si pria pada saat ini menyadari bahwa ia harus segera mengambil tindakan Si pria pun berusaha dengan keras untuk melepaskan tali iblis yang mengikat tubuhnya Namun tidak peduli seberapa keras ia mencoba ia pada akhirnya berakhir dalam kebuntuan Si pria pun lanjut berkata bahwa tuannya tidak akan bisa datang ke tempat ini Sebaiknya ia pada saat ini mengikuti si pria dan ia akan aman Tali iblis tampaknya benar-benar tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh si pria dan tidak berniat untuk melepaskannya Si pria pun hanya bisa menghelak nafas dan si pria pada saat ini berniat untuk meledakan kekuatan terkuat miliknya Namun sesaat kemudian tali iblis seketika mulai lepas dari tubuhnya dan melesat ke satu sisi Si pria pun seketika tersenyum dan berkata bahwa sepertinya tali iblis benar-benar mulai takut Tali iblis tidak perlu khawatir karena ia akan memperlakukannya dengan baik di masa depan Setelah mengatakan hal tersebut sosoknya seketika melihat ke arah tali iblis yang melesat Begitu ia mengangkat kelapanya sosoknya pada saat ini tiba-tiba membeku Sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya tetapi pada saat ini tidak ada void god armor yang persis sama dengan miliknya Tetapi melihat pedang berat misterius di tangan si pria sosok ini mengenali bahwa yang muncul adalah Xiaoyan Si pria seketika benar-benar terkejut dan bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin Tidak mungkin ada kesempatan seperti itu dan bagaimana mungkin ia bisa mengejar si pria Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya